Intro What's up guys, balik lagi barengan gue Fahri Mahar Dan sekali kali ini gue mau bahas bola luar negeri nih ya guys Oke, salah satunya tim Liga Inggris yaitu Newcastle Nah kalian pada heran gak sih, Newcastle kan baru aja nih Dibeli sama Public Investment Fund punya Muhammad bin Salman Dan mereka jadi klub terkaya di Inggris Tapi kok gak keliatan ya pembelian pemain-pemain bintang itu Tapi ternyata mereka melakukannya secara perlahan guys Oke, yang pertama kita mulai dari sudut pandang para pemain bintang Emang bener, klub kaya baru punya kemampuan buat beli pemain-pemain kelas dunia Tapi pertanyaannya apakah Newcastle udah cukup menarik buat pemain level dunia ini? Apakah kalau gabung para pemain bintang tadi bisa didukung untuk berfungsi optimal? Klub kaya baru dalam hal ini Newcastle belum punya daya tarik untuk berburu pemain kelas 1 Pertama, mereka masih mediocre di kelas men Ya, meskipun saat ini ada di zona Liga Champions Ditransfer windows pertamanya setelah jadi kaya Mereka ada di peringkat ke-18 Gak mungkin kan kita bayangin Mbappe atau Haaland gabung ke klub yang lagi ada di peringkat ke-18 Ditambah Newcastle juga belum lolos ke kompetisi Eropa Buat pemain bintang yang masih muda dan sangat berambisi Bermain di Liga Champions adalah syarat mutlak Kedua, fasilitas Pemain yang sebelumnya main di klub dengan fasilitas mewah Tiba-tiba dikasih fasilitas biasa aja udah pasti gak mau guys Nah yang ketiga, coba lihat deh bedanya Lewandowski di klub sama di Timnas Polandia gak punya squad berkualitas yang bisa mendukungnya Jadi ya susah lah Newcastle lewat interim chief eksekutif mereka Amanda Stavely Nampaknya sadar sama hal-hal ini Dia janji bakal datengin pemain kelas dunia Cuma dia sadar kehadiran pemain kelas dunia harus mengikuti infrastruktur Sedangkan katanya training ground Newcastle cukup buruk Makanya secara khusus para pemilik baru ini punya beberapa fokus Selain training ground mereka juga ingin berinvestasi di kotanya juga Ini ada hubungannya juga sama St. James Park yang berlokasi di pusat kota Terus akademi juga jadi salah satu fokus yang sangat penting Meskipun beli pemain bintang bukan prioritas Mereka tetap butuh pemain baru buat menghindari degradasi Maka kebijakan mereka di transfer window pertama adalah mendatangkan beberapa pemain andalan dari klub yang selevel Plus trip year yang sudah lewat 30 tahun Di transfer windows kedua setelah jadi kaya rumus transfernya hampir sama Pop yang terdegradasi di Bernalé target yang dipermanenkan Ditambah dua pemain muda yang belum mencicipi tim besar Botman dan Isaac Alhamdulillahnya nama-nama itu bisa bekerja dengan baik di bawah Eddie Hui Ini mirip banget sama Manchester City di awal-awal jadi kaya Sambil bangun fasilitas yang grade A Mereka datangin pemain-pemain yang belum ada di level world class Cuma lama-kelamaan daya tarik mereka meningkat Dan itu pasti akan sejalan dengan nama besar yang berlabuh Jadi menyuntikan dana besar ke klub itu bukan tentang mengganti semua pemain dalam satu transfer window Yang lebih penting adalah sustainability Untuk mencapainya dana akan lebih efektif jika difungsikan untuk merombak sektor lain Infrastruktur contohnya Yap segitu dulu guys opini kali ini Jangan lupa saksikan segmen lainnya di Berak Bola Terima kasih telah menonton!